Program Pasca Sarjana IHDN Denpasar menggelar ujian terbuka promosi doktor ilmu agama bidang filsafat Hindu dengan promovenda Nikadeh Surpi yang mempertahankan disertasinya dengan judul Ketuhanan Vaisnava dan pemaknaannya oleh warga Bujangga Vaisnava di Bali. Diharapkan ke depan Hindu harus bangkit dengan kekuatan dan persatuan serta kaum cendikiawan yang menguasai panggung intelektual. IHDN Denpasar melahirkan doktor ilmu agama bidang filsafat Hindu Nikadeh Surpi yang mempertahankan disertasinya dengan judul Ketuhanan Vaisnava dan pemaknaannya oleh maha warga Bujangga Vaisnava di Bali. Filsafat Vaisnava menjadikan filsafat sebagai jalan bakti, jalan kehidupan dan mempercepat proses mencapai tujuan yakni pembebasan. Direktur Pasca Sarjana Institut Hindu Dharma Negeri IHDN Denpasar Relin DE mengatakan dengan semakin bertambahnya doktor di bidang agama Hindu, ke depannya mereka diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk pemikiran umat agar ada kesadaran untuk memahami agama Hindu yang sebenarnya. Selama ini banyak umat Hindu kurang memahami kitab dan sastra umat Hindu itu sendiri. Diharapkan ke depan apa yang menjadi disertasinya bisa bermanfaat untuk kemajuan umat Hindu. Dengan pemahaman filsafat ini, umat Hindu semakin pintar, matang dan tidak mudah dipecah belah. Ujian ini dibagikan nanti bisa bermanfaat bagi khususnya adalah kaum pujangga dan juga umumnya adalah umat Hindu sendiri bahwa dengan memahami tentang bersapat Hindu itu sendiri, kita beragama Hindu semakin pintar, matang dan tidak mudah tercapai-capai lagi. Karena tujuan agama Hindu sudah pasti sudah jelas, karena agama Hindu adalah universal dan sangat mengandung nilai filosofis, saya yakin umat Hindu itu akan bangga dan akan tidak mungkin meninggalkan agamanya itu sendiri. Promovenda Nikadek Surpi mengatakan, filsafat Hindu di Indonesia harus terus dikembangkan dan dikaji. Filsafat merupakan kekuatan dari agama Hindu itu sendiri. Jendikiawan muda Nikadek Surpi menyuruhkan umat Hindu untuk selalu bersatu, tidak terpecah belah dan solid ke dalam, mengembangkan toleransi ke dalam dan tidak bersikap bermusuhan dengan pemikiran-pemikiran yang sedikit berbeda. Melalui penelitian ini saya menyarankan dan saya merekomendasikan kepada umat Hindu Indonesia untuk bersatu dan tidak terpecah-pecah. Kita tidak boleh lagi terpecah-pecah antar kelompok, kita tidak boleh lagi saling mencurigai antar kelompok, karena pada hakikatnya Hindu itu harus kuat dengan sebuah persatuan. Karena pada hakikatnya Hindu itu memang sebuah pola-pola yang memang menyarankan untuk rekat ke dalam, solid ke dalam dan harmoni keluar. Toleransi itu harus pada dua arah, yaitu toleransi ke dalam dan toleransi ke luar. Jadi filsafat Hindu itu memiliki pesan, yaitu solid ke dalam dan harmoni ke luar. Kedepan, seiring dengan perkembangan pola pikir manusia, dengan penggunaan logika, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan penalaran akan menjadi tumpuan bagi pelaksanaan agama. Penguasaan filsafat dan teknologi akan menjadi kebutuhan bagi setiap agama. Dengan demikian, agama Hindu akan mampu menjadi ajaran yang relevan pada setiap zaman.